Kami di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa. Nah ini saran dan juga pemirsa meningkatnya jumlah kasus orang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Saat ini membuat pemerintah meliburkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski begitu, sejumlah platform digital terus berupaya menjembatani guru dan siswa agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa. Saat ini jumlah kasus warga terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Sejumlah upaya salah satunya social distancing diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dan di Sidoarjo, Jawa Timur, ada seorang penulis buku yang membuat sebuah buku ilustrasi yang berisi penjelasan terkait penyebaran virus corona untuk anak-anak.